Hai dan sekarang kita coba cara penyayatan ya bro menggunakan alat yang baru kita buat lagi langsung dites ya kurang lebih segini bro ya bro tajam banget bro jadi kebanyakan rekan teman dan pecinta bonsai lainnya menggunakan alat-alat khusus ya bro alat yang memang sudah khusus untuk penyayatan dari situ saya melihat dan saya berinisiatif untuk membuat dengan karya saya sendiri Bro jadi menggunakan dan memanfaatkan bambu yang sederhana dan yang pasti berguna dan mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan yang sedang melihat video ini semoga video ini bermanfaat untuk rekan teman dan saudara ku dimanapun anda berada jadikan tontonan ini menjadi tuntunan untuk kita sama-sama belajar menuju sesuatu yang kita harapkan inginkan cita-citakan dan impikan selama ini bro oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dan balik lagi ke gubuk sederhananya mulia digana di kesempatan ini mulia digana akan coba merawat dan menyayat bahan bonsai jadi di depan kita ada bahan kelapa gading yang belum sempat saya rawat dan saya urus nah kurang lebih contohnya ada di depan kita ini bro jadi mulia digana disini akan coba menyayat tapi enggak cuma hanya menyayat aja jadi disini mulia digana akan coba berbagi cara membuat alat sayat atau alat tebas sederhana menggunakan dan memanfaatkan bambu bekas bro dan yang pasti silet kurang lebih contohnya seperti ini bro nih jadi kebanyakan rekan teman dan pecinta bonsai lainnya menggunakan alat-alat khusus ya Bro menggunakan alat yang memang sudah khusus untuk penyayatan dari situ saya berinisiatif untuk membuat dengan karya saya sendiri Bro jadi menggunakan dan memanfaatkan bambu yang terhana dan yang pasti berguna dan mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan yang sedang melihat video ini jadi sekiranya ini cuma sayat semua juga sudah menunjukkan caranya dan tips-tipsnya penyayatan ataupun perawatan bonsai tapi di video mulia digana ini ada yang berbeda jadi enggak hanya dapat manfaatnya bisa melihat cara mulia digana menyayat melainkan mulia digana akan memberi dan membagi cara membuat alat sederhana untuk penyayatan dan penebasan ya Bro jadi kurang lebihnya contohnya ada di depan kita ini Bro nih nggak dijual di toko peralatan petani ataupun di toko besi Bro apalagi di Bukalapak yang ada hanya di tangan kita sendiri Bro kenapa di tangan kita sendiri jadi karena kalau bukan tangan kita sendiri yang membuat bro enggak ada alat ini jualannya ya Bro Oke Bro enggak perlu panjang lebar lagi berbicara jadi sekarang akan coba mulia digana tunjukkan caranya pertama-tama kita siapkan dulu bambu bekas Bro yang sudah tidak terpakai lagi kurang lebih contohnya seperti ini Bro dan panjangnya sekitar 20-30 cm ya Bro ya sejengkal tebal ya Bro jadi nanti tergantung rekan untuk membuatnya jadi dengan begini bisa langsung dibelah dua seperti ini Bro dan dipotong lagi sekiranya 1 cm atau 1,5 cm ya Bro lebih segini Bro ketebalannya Bro dan panjangnya terserah dari rekan-rekan nanti yang ingin mencoba membuatnya ya Bro ya kurang lebih contohnya ada di depan kita Bro nah ini yang belum dirapihkan karena disini mulia digana ingin mencoba berbagi yang belum tentu orang lain bagikan Bro Oke jadi dengan begini kita rapihkan kurang lebih seperti ini ya Bro dan persiapkan silet Bro diusahakan juga silet baru ya Bro nah jadi silet ini enggak cuman tajam kalau sekiranya karatan atau sudah tidak bisa dipakai kita bisa copot Bro nah ini kurang lebih seperti ini Bro jadi bahan bambu untuk pegangan silet dan karet Bro jadi saya menggunakan karet untuk mengikat lebih kencang ya Bro jadi tak perlu lama lagi kita langsung coba tunjukkan caranya sebelum kita belah kita tandai dulu Bro bagaimana yang mau kita belah yang pasti bagian tengah-tengah ya Bro kenapa ditandain seperti ini Bro jadi kalau nanti kita membelah tidak repot lagi untuk menyari Bro nah jika sudah seperti ini Bro bisa kita tekan menggunakan silet itu sendiri Bro nah nah ya kurang lebih contohnya seperti ini ya Bro untuk pembelahan dan jika sudah pembelahan Bro kita bagi dua siletnya Bro kurang lebih mematahkannya seperti ini Bro nah jika tekan-tekan takut bisa menggunakan alat yang memang khusus untuk memotong ya Bro contohnya tang cepit ataupun gunting seng itu Bro bisa bro gunting baja Bro kalau sudah begini Bro kita bisa patahkan dengan kemiringan Bro Nah kenapa jadi karena penyayatan itu nah kurang lebih seperti ini Bro mematahkannya Bro kalau rekan-rekan takut juga mematahkan dengan cara ini bisa menggunakan tangan juga bisa karena takut kena tangan bisa menggunakan tang kalau sudah seperti ini Bro langsung kita selipkan Bro di bambu yang sudah kita bersihkan atau dengan yang kita belah tadi Bro ya ya kurang lebih seperti ini Bro tergantung rekan mau menggunakannya untuk apa jadi kalau untuk menyayat bisa lebih dimasukkan lagi jika untuk menebas bisa seperti ini Bro nah dan jika sudah seperti ini Bro kita bisa ikat aslinya dengan begini juga sudah kuat ya Bro kalau hanya untuk menyayat begini aja udah kuat karena ini membelahnya dengan menggunakan silet ini sendiri ya Bro nah kalau sekiranya tidak yakin dengan kekuatannya bisa menggunakan karet Bro nah mengikatnya pelan-pelan Bro dan hati-hati Bro ini tajam menuju nya Bro jangan keren ngerompes Bro tangan aja ke soek tuh Bro tuh nah jadi kalau sudah begini Bro lebih yakin lagi kita untuk menggunakannya Bro nah Bro jika sudah diikat seperti ini Bro manfaatnya diikat ini Bro untuk lebih memperkokoh lagi ya Bro kalau kita menyayat nanti tidak bergerak sih silet ini Bro jadi contohnya sudah seperti itu dan ini hasilnya Bro jadi nanti tergantung rekan mau buat seukuran mana ya jadi kalau untuk nyayatan atau penebasan bisa menggunakan yang panjang ini Bro dan bisa menggunakan yang kecil ini Bro mana suka mana bagus mana baik untuk dipakai digunakan bisa dicoba Bro dan jika sudah seperti ini ini Bro kita coba menebas Bro jadi di depan ini ada bahan bro ini saya mempunyai bahan bonsai Bro yang belum pasti ini mau dibuat apa jadi karena pertumbuhannya lambat bro ini hasil kupas dan akarnya masih belum pada tumbuh karena patah ya Bro jadi bisa menggunakan alat ini yang kita baru buat Bro jadi kita kalau menunjukkan di video tidak malu ya Bro kita pede karena alat ini tajam Bro nah kurang lebih kalau memang mau menebas Bro memprogram daun ru kita bisa langsung tebas menebasnya jangan terlalu bawah dan jangan terlalu atas bro ya kurang lebih dari bawah ini 10-15 cm biasa mulia digana membuatnya sekitar 10 cm lebih seperti ini ya Bro nah dengan begitu langsung tertebas Bro nah nih kayaknya terlalu panjang ya bro masih gerak dan untuk merapikan juga kita bisa menggunakan ini Bro jadi si tangan ini enggak lecet dan enggak terkena kasih lihat ya Bro jadi manfaatnya untuk menebas bisa dengan cara begini bro membuatnya Bro dan sekarang kita coba cara penyayatan ya Bro menggunakan alat yang baru kita buat lagi jadi depan kita ada bahan bonsai kelapa gading Bro jadi kita bisa mencontohkan dengan mencoba menyayatnya sebelumnya jadi nih bro gunanya Bro jadi bisa dengan begini seperti memegang kulpen dan bisa seperti ini Bro jadi disini manfaatnya bisa mendapatkan cara untuk membuat alat yang untuk menyayat ya Bro dan disini juga langsung dibuktikan cara membuatnya dan dipraktikannya langsung bro nah bro tajam banget bro kurang lebih seperti itu ya ya Bro untuk perawatan jadi karena langsung dites ya kurang lebih segini bro ya nah bro dan ini Bro kalau menggunakan silet nih jadi nanti bisa diganti ya Bro kalau takutnya karatan atau udah nggak tajam lagi jadi kalau pisau yang sering dipakai yang lain kalau berkarat kalau untuk menebas takutnya mengalami infeksi ya Bro infeksi udah kayak cocok paku aja bro infeksi oke dan selanjutnya kita coba kita coba nih Bro ini Oh tajam banget Bro Hai dengan mengikuti si bungkus ini ya Bro bungkus lepas seperti ini Bro ini lebih diperdekat untuk menunjukkan coba setajam apa Bro nah tuh Bro mantap bukan Bro jadi diusahakan kalau rekan-rekan dalam proses penyayatan ini diusahakan jangan ditarik ya Bro bisa dengan langsung memotongnya aja Bro biasanya kalau ditarik-tarik itu bisa melukai si papah yang ada di dalam Bro kalau sudah luka sayang Bro bisa memotong aja jadi nggak perlu ditarik seperti ini Bro kalau sekiranya sudah tua seperti ini Bro tidak mungkin dia mau luka biasanya yang luka itu bagian tengah ini Bro kalau disayat dipaksa ditarik biasanya luka Bro nah kurang lebih pemakaiannya seperti itu ya Bro jadi kurang lebih seperti ini aja ya Bro ini cara menyayat bahan bonsai dan cara membuat alat sayat sederhana dengan menggunakan dan memanfaatkan bambu dan silet Bro yang usia untuk menyayat Oke ya Bro sekian dulu semoga video ini bermanfaat untuk rekan teman dan saudaraku dimanapun anda berada jadikan tontonan ini menjadi tuntunan untuk kita sama-sama belajar menuju sesuatu yang kita harapkan inginkan cita-citakan dan impikan selama ini bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh